Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di AF Studio Oke di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara membeli laptop di Shopee Nah bagaimana caranya Tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekan Untuk berbelanja atau membeli laptop online Lewat Shopee Nah langkah yang pertama silahkan buka aplikasi Shopee di HP teman-teman Kemudian ketikan di kolom pencarian dengan kata kunci Laptop yang akan kita beli Oke langkah selanjutnya Yang perlu diperhatikan adalah rating produknya Teman-teman bisa cek rating dari pembeli-pembeli sebelumnya Selain itu kita juga bisa perhatikan di bagian spesifikasinya Dan untuk harga kita bisa bandingkan juga dengan Toko-toko yang lainnya Dan kalau misalnya ada yang tidak kita mengerti Dari produk yang akan kita beli Atau dari laptop yang akan kita beli Teman-teman bisa cek ke admin toko untuk menanyakannya Nah disini sebelumnya saya sudah mengecek laptop ini Dan saya juga sudah cek ke admin toko Sehingga saya langsung tambahkan saja ke keranjang Oke kalau misalnya sudah menambahkan ke keranjang Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke akun Shopee-nya Untuk mengecek daftar voucher yang kita miliki Jadi nantinya teman-teman bisa mendapatkan cashback atau diskon Pada saat berbelanja laptop Dan berhubung di voucher saya ini Kebanyakan syaratnya menggunakan Shopee Payletter Sedangkan di akun saya belum saya aktifkan Jadi saya abaikan saja Tapi kalau teman-teman memenuhi syarat pada voucher tersebut Silakan gunakan vouchernya untuk mendapatkan diskon atau cashback Oke langsung saja saya cek out ya teman-teman Oke pada tahap ini Yang perlu teman-teman perhatikan adalah Di bagian alamat pengiriman Pastikan semuanya sudah benar Termasuk juga kontak atau nomor telpon kita Kemudian di bagian proteksi gadget Ini kalau misalnya kita centang Maka kita akan dikenakan biaya tambahan Di sini saya pilih untuk tidak mencentangnya Kemudian teman-teman juga bisa ketuk pada bagian voucher Shopee Dan kalau misalnya tersedia voucher Misalnya seperti gratis ongkir Silakan teman-teman gunakan Langkah selanjutnya kita pilih untuk metode pembayarannya Nah untuk metode pembayarannya ini tergantung dari teman-teman mau menggunakan metode pembayaran apa Di sini saya akan menggunakan metode pembayaran transfer bank dengan menggunakan BNI Kemudian kalau sudah berhasil menambahkan metode pembayaran dan nomor virtual accountnya sudah tampil Selanjutnya teman-teman silakan lakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang dipilih Berhubung saya menggunakan BNI maka saya akan mentransfernya dengan menggunakan BNI mobile banking Nah di sini saya langsung transfer saja ya teman-teman Nah kalau misalnya sudah melakukan pembayaran Biasanya Shopee akan memverifikasinya secara otomatis Sehingga nantinya untuk orderan kita di Shopee dia akan dimasukkan ke bagian sini Nah jadi untuk produk yang saya check out tadi atau yang laptop tadi dia sudah dimasukkan di bagian dikemas Nah selanjutnya teman-teman bisa chat ke admin tukunya untuk berdiskusi seputar pengirimannya Ataupun mengenai hal-hal lain terkait dengan laptopnya Dan kemudian teman-teman tinggal tunggu saja sampai proses pengiriman laptopnya selesai atau sudah kita terima Nah jadi sebenarnya mudah saja ya teman-teman untuk membeli laptop atau berbelanja online di Shopee Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh